Sidang pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan berlangsung di bawah pengawasan Komisi Yudisial. Tim independen meminta Komisi Yudisial jauhkan Hakim Tunggal, Sarpin Rizaldi, dari segala bentuk tekanan. Sidang pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan seluruhnya berlangsung di bawah pantauan Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut mendapat dukungan penuh tim independen. Jimlia Shidiki dan anggota tim independen yang bertugas mengatasi polemik KPK Polri meminta Komisi Yudisial menghalau seluruh bentuk intervensi yang mengancam jalannya Sidang. Meskipun kita tadi diyakinkan oleh KY bahwa hakimnya punya track record yang baik, tapi kan kita mesti jaga-jaga jangan sampai hakim juga mendapat tekanan, mendapat intimidasi dari mana saja. Untuk memaksimalkan pengawasan, Komisi Yudisial sudah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan Hakim Tunggal, Sarpin Rizaldi. Dan nanti mungkin di patut perusahaan kita tertutup semua untuk mengantau dan terutama mengamankan hakimnya. Ini hakim Tunggal kan, ini hakim Tunggal kan, gak ada teman untuk bermusawara, sementara khawatir terornya tidak hanya pada hakimnya, pada keluarganya dan sebagainya. Ini karena sudah diperasakan oleh pihak-pihak lain seperti itu. Dalam sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan Budi Gunawan Rabu Siang, tim kuasa hukum Budi Gunawan menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Lantaran jumlah pimpinan KPK pada waktu itu hanya 4 orang, atau tidak bersifat kolektif kolegial. Namun dalil Kubu Budi Gunawan dianggap tim kuasa hukum KPK keliru. Berdasar pasal 21 ayat 5 Undang-Undang KPK, kolektif kolegial dapat dimaknai juga sebagai pengambilan keputusan oleh pimpinan KPK melalui mekanisme suara terbanyak. Syafri Zalirawan, Edu Ambarita melaporkan untuk NET.